assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya pojok programmer hari ini kita akan membahas tentang seri pemrograman php dimana materi sebelumnya sudah kita bahas tentang server dan web server pada kesempatan kali ini kita akan mengantar membahas tentang pengantar php ini disini-disini saya kondisikan menggunakan sistem operasi Ubuntu WSI Ubuntu dengan server Apache dan database nya adalah MySQL nah bagi anda para pengguna Windows Anda bisa menggunakan SAM lebih mudah instalasinya dan lebih mudah operasionalnya untuk pola pemula jadi untuk memulai belajar php silahkan anda jalankan SAM control panelnya dengan klik Start menu ini untuk para pengguna Windows ya menggunakan SAM for Windows menjarankannya saya anda untuk ketik klik start start program SAM disini SAM control panel anda akan menampil di layar akan tampil panel daripada SAM bucket server yang kita gunakan adalah apacetnya saja silahkan anda yang menggunakan window untuk SAM di window klik tombol start di baris apacet agar supaya berubah 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 jadi stop yang artinya web server berjalan nah kalau di karena saya menggunakan Ubuntu maka para pengguna Linux itu tidak menggunakan SAM namun langsung menggunakan instalasi sendiri jadi tanpa begitu komputer Ubuntu menyala maka web servernya apacet langsung berjalan dan MySQL pun otomatis sudah langsung berjalan nah disini kita mulai dengan pengantar php yang pertama adalah satu setelah web servernya jalan maka perangkat yang dibutuhkan yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan php dalamnya software ya perangkat lunak ya ini perangkat lunak maka maka yang pertama adalah sepatan yang dibutuhkan adalah web servernya itu sendiri atau kandungan paket server mungkin window yang kedua kita butuh yang namanya editor text editor ya yang ketiga kita membutuhkan browser tiga anda harus komputer kita harus reinstall tiga aplikasi ini yang pertama sudah punya yang kedua text editor kita bisa menggunakan untuk yang di Linux yang di Windows bisa menggunakan notepad plus plus atau atom juga boleh yang banyak kalau di Windows kalau di Ubuntu saya menggunakan kedua ada genie dan atom Hai silahkan anda gunakan yang mana saja atau bahkan yang lain selain yang saya sebutkan disini browser Anda bisa boleh menggunakan Nozilla Chrome Opera Safari atau Edge Microsoft Edge untuk Windows 10 kesini atau kalau menggunakan Windows 7 anda akan menemukan Microsoft Internet Explorer kemudian nah setelah perangkat lunak yang diperlukan anda berikutnya mari kita menjalankan seluruh perangkat lunak di atas pertama untuk menggunakan Windows sudah pasti anda menggunakan kontrol panelnya sudah nyala apacina sudah nyala untuk editornya kalau anda menggunakan Windows silahkan menjalankan zini antep plusnya kalau belum silahkan download dulu di anda download saja disini opet plus plus nah silahkan anda download di alamatnya di opet plus plus dot-o download dan versi window nya kita akan instalasi saya disini menggunakan jini ini adalah yang saya gunakan adalah jini nah ini yang saya akan membuat file baru sekarang kita akan mulai kerja untuk latihan kasus ini sekarang tersiapan untuk latihan yang keempat berikutnya tersiapan tersiapan latihan yang harus saya perlukan adalah satu bagi para pengguna Windows silahkan buat folder baru di c buat folder baru di c.2 sam latihan ht-sum slash ht-docs dengan nama latihan php misal kalau di linux untuk yang linux kalau yang di linux saya di ubuntu yang saya disini ya kalau anda menggunakan napa c.manual saya gunakan ya maka disini ubuntu saya gunakan buat foldernya di folder yang sama lelengkasinya berbeda buat folder di slash par www.html dengan nama yang sama ya latihan php disini nah jadi sama-sama membuat folder baru cuman untuk beda-beda sistem operasi maka beda juga penempatan foldernya saya akan membuat mari kita buat disini karis miring par www.html nah disini ya saya membuat folder baru cuman saya sudah membuatnya atau saya hapus dulu saya membuat lagi klik kanan di folder latihan php lihat disini nah kalau pengguna window anda mengetiknya di c sam 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 slash ht nah disinilah anda membuatnya silahkan membuat klik klik php sekarang kita masuk ke folder latihan php disini masih kosong nah bagaimana mengakses folder ini apa yang pertama adalah kita membuat silahkan akses folder yang telah dibuat ya akses folder baru folder yang telah dibuat dengan browser browser oke anda jalankan dulu browsernya jalankan browser silahkan jalankan browsernya disini saya menggunakan mozilla playerflow saya membuat tab yang baru dan kita akses dengan alamat ketik url yang ketiga di browser ketik url berikut url pada adres bar url http dari smiring localhost sebutkan nama folder tadi yang dibuat kalau pengguna kalau para pengguna linux ubuntu itu pembedakan huruf besar dan huruf kecil jadi latihan php seperti ini kalau di window tidak dibedakan huruf besar kecilnya sekarang kita coba ketik disini http localhost latihan php nah ini berarti kita sudah mengakses website kita secara lokal dengan nama latihan php nah disini tampak kosong karena apa karena disini pun juga kosong nah tapi sampai saat ini anda sudah bisa membuat folder kerja membuat folder kerja ya di latihan php dan ingat ini satu folder itu untuk satu project jadi kalau kita membuat aplikasi perpustakaan maka foldernya perpustakaan kalau membuat aplikasi misalnya kepegawaian foldernya kepegawaian jangan pernah menyatukan beberapa project dalam satu folder oke kedepannya ini kita akan gunakan untuk latihan oke disini berikutnya persiapan latihan sekarang berikutnya kita lanjut ke memulai mengetik kode php nah pertama sekarang apa yang kita buat ya kita buat satu di folder latihan php buat file baru buat file baru dengan nama latihan satu titik php ya jadi di ujungnya di di kasih extension akhiran php agar bisa diproses oleh webserver dan php nah sekarang kita buat file baru simpan file ini sudah membuat file baru sekarang apakah berubah disini ini karena ini web web maka untuk menjalankan setiap akan melakukan perubahan kita harus setelah menyimpan data menyimpan apa yang disimpan di file ini berubah kita harus melakukan repress ulang repress nah berarti disini ada satu buah file yaitu latihan php nah sekarang berikutnya bagaimana membuatnya php sekarang kita mulai disini berikutnya memulai php yang kedua yang berikutnya adalah tag pembuka php dimulai dengan tag pembuka tanda tanya turung siku turung siku turung siku tanda tanya ketik php jadi disini kita mulai kurung siku buka tanda tanya ketik php nah berarti kita akan memulai pembuatan dokumen php nah akhirnya akhirnya di akhir program di akhir baris program baris php di akhir di akhir smart di akhir bukan di akhir artinya ini penutup ya tadi pembuka jadi php ditutup dengan tag kebalik tanda tanya turung siku tutup disini tutup disini nah ini adalah tag pembuka yang ini adalah tag penutup kita coba jalankan repress bagaimana menjalankannya cukup dengan klik saja nah artinya kita sudah menjalankan perhatikan disini sudah berubah tag folder latihan php yang memanggil latihan php kosong kenapa kosong karena disini tidak ada isinya apa-apa ini tag dan ini tidak akan tampil di layar hanya penanda saja bahwa itu adalah memulai php sekarang kita coba mengetik mari kita coba mengetik disini misalnya hey saya php nah sekarang simpan lagi ini disini warna merah artinya terjadi perubahan dokumen anda simpan atau ada tanda bintang disini anda simpan supaya berefek di browser kalau nopet plus plus juga sama berubah menjadi warna merah disini ya artinya disini ada perubahan data silahkan anda simpan setelah simpan kita repress lagi apa yang terjadi nah disini hmm oke disini oh disini kalau di kalau di window pasti error kalau disini ada yang harus diperbaiki dulu oke sebenarnya saya cek dulu sebentar saya harus menggunakan file ht akses di linux supaya errornya tampil kalau di window pasti langsung tampil nah errornya mungkin sama seperti ini kita repress nah di window juga sama akan keluar seperti ini ini adalah error terutama yang anda temukan di dalam php kenapa terjadi error karena kita mengetik mengetik sesuatu hal di antara tag pembuka dan penutup artinya disini kita tidak boleh mengetik sembarangan ada aturan yang harus ditetapkan nah sekarang kita mulai apa aturan-aturan di dalam php kita mulai aturan dalam php pertama setiap baris program baris program dimulai ditutup dengan tanda titik koma atau seperti ini nah maka disini kita harus tutup titik koma nah kita coba lagi masih error nah peraturan kedua untuk menampilkan layar untuk menampilkan objek titik di layar menggunakan fungsi eho nah jadi tujuan kita tadi adalah akan menampilkan data tulisan di layar namun kita langsung menulis seperti titik seperti ini ini adalah salah jadi kita harus menggunakan fungsi eho jadi disini saya ketik tambahkan eho kutip dan kutip ini menggunakan fungsi eho seperti ini ya menggunakan fungsi eho nah sekarang kita simpan dan kita refresh nah sekarang tampil ya jadi setiap kita akan menampilkan di layar gunakan kata kunci atau fungsi eho kutip titik koma nah di antara tanda kutip single ini anda mengetik ini apa saja terserah terserah anda maka disini akan keluar bahkan disini pun anda bisa mengetik HTML P B suruh B tebal nah tebal disini eh maaf ini ini B nya anda ketik disini ini HTML 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 di dalam PHP PHP maka akan tampil seperti ini atau anda mengganti dengan mkwi nah sini anda akan melihat jalan ya jadi semua fungsi HTML itu bisa ditampilkan di dalam PHP dengan fungsi eho sekarang bagaimana eh selanjutnya bagaimana tentang eh HTML yang kita kalau kita mengetik di luar tanda eho ini ini teks di luar eh PHP apa yang terjadi ternyata dia tampil jadi kalau kita mengetik sembarangan di luar tanda teks ini di luar tanda teks itu di luar PHP maka dia akan ditampilkan tapi kalau kita mengetik sembarangan di dalam di antara teks pembuka PHP maka dia akan error nah jadi kedepannya kita bisa menggunakan kata kunci eho jika kita akan ingin menampilkan sesuatu di layar tapi kalau tan kalau ingin tidak menggunakan tanda eho maka mengetiknya di luar tanda kutip di luar tanda pembuka PHP nah oke sampai sini dulu pengantar PHP kita memulai bagaimana memulai PHP bagaimana memulai PHP bagaimana memulai PHP adalah cara mengetik file baru dengan nama titik PHP tag pembuka nya ini tag pembuka nya dan ini adalah tag penutupnya ini eho nya oke nanti kita ketemu di bagian berikutnya tentang komentar di PHP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh